Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang suami di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega menghabisi nyawa istri dan anaknya. Usai membunuh istri dan anaknya tersangka nekat bunuh diri dengan meminum cairan pembersih lantai. Warga desa Argosari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, digegerkan dengan aksi pembunuhan sadis seorang suami kepada istri dan anaknya. Peristiwa ini diketahui warga saat korban berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan korban melihat rumah korban dalam keadaan terbakar. Setelah mendobrak pintu, warga mendapati korban sudah tergeletak dengan penuh luka bacokan. Warga pun melaporkan peristiwa ini kepada polisi. Mendengar suara keributan seperti dobrakan pintu, habis itu suara apa namanya, seperti orang rintian menjelang hajal mau gitu loh. Kayak kek, kek, kek gitu tiga kali. Habis itu saya dibangun istri saya, terus langsung saya keluar. Keluar, orang-orang sudah dobrak-dobrak. Saya begitu masuk melihat itu ada mayat, saya langsung keluar, tidak berani masuk lagi. Ya, permasalahan masalah ekonomi itu saja. Sebetulnya ini, permasalahan ini kan diawali dari penganiayaan tiga hari yang lalu lah itu. Tiga hari yang lalu ya, ini sepat lapor polisi. Siapa yang lapor saja? Ya, korban ini. Menurut para tetangga, korban dan pelaku sering terlibat cekcok lantaran permasalahan ekonomi. Bahkan korban sempat melaporkan pelaku ke polisi atas tindakan penganiayaan. Sementara itu, jenazah Wiwik Halimah dan Putri Sari Devi dibawa ke kamar mayat rumah sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Warga desa Argosari Jabung, Kabupaten Malang ini, tewas dibacok suaminya sendiri yang bernama Abdullah. Usai membunuh keduanya, Abdullah berusaha mengakhiri hidupnya dengan menenggak cairan pembersih lantai. Kondisi pelaku kritis dan harus dirawat di instalasi gawat darurat rumah sakit Saiful Anwar. Kasus ini, kini ditangani aparat kepolisian sektor jabung Kabupaten Malang. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani memberitakan. Pemberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.